Hai Oh Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Namanya istri saya yang suami Tidak tahu tidak Jadi Habis lihat komen-komen subscriber kita kan Ada yang menanyakan katanya Kita bakalan bikin ini tidak wedding party tidak katanya gitu Jadi rencana kita mau bikin tidak Gimana ya Ya Bikin sih harusnya Iya Namanya wedding party Namanya wedding party makanya kita bikin Ini ada subscriber kita Ada beberapa orang sih yang nanya katanya mau bikin tidak bikin Iya guys Kita tuh mau bikin wedding party Oke guys balik lagi di Boku no Nippon Ini kita dapat komen dari beberapa subscriber yang nanyain kita mau bikin wedding party atau tidak Dan kita mau bikinnya dimana gitu Jadi kita pastinya mau bikin wedding party Namanya wedding party kan kita bakalan nikah sekali seumur hidup Rencannya gitu Kalau Tuhan berkengkap lain itu beda ceritanya Tapi Kita mau bikinnya dimana? Di Jepang atau di Indonesia? Eh Mau di Indonesia Oh Indonesia Emang di Jepang gak usah? Iya di Jepang juga cuma foto aja oke ya Oh gitu? Iya karena mahal Mahal Enggak guys Jadi kalau di Jepang Kita juga bakalan bikin wedding party Tapi yang pasti kita Karena masih Ya dalam keadaan Pandemi gini Kita gak mungkin Ngelakuin semuanya itu dengan secepat secepatnya gitu Tapi tetap dengan Apa ya? Jangan ter Gusa-gusa Apa ya maksud Indonesia ya? Gusa-gusa? Ya jangan terlalu buru-buru Intinya gitu Hmm Jadi kemungkinan Mungkin tahun depan Kita bakalan bikin di Jepang Ya pastinya ngundang keluarga dia gitu kan ya Nah ini Ini dia Shaco Hehehe Dan bakalan Ngelakuin juga di Indonesia Tapi kita belum pasti Itu tanggal berapa bulan apa gitu Kalau emang kita punya kesempatan Mungkin kita bisa ngajak Ketemuan beberapa subscriber kalian Yuk datang yuk Oke itu dia Jadi Kali ini kita bakalan balik lagi ke Konten tanya-tanya orang Jepang Tanya lagi Kamu gak bapak? Gak bapak Serius? Iya Harus sejujur-jujurnya loh Oke apapun boleh Jadi habis nikah nih Habis nikah ya Pasti ada yang namanya Honeymoon dong Hmm Ya gak? Ada dong Ada dong guys Honeymoon Yee Hahaha Di Jepang itu biasanya Ada gak sih honeymoon habis nikah itu? Iya ada Ada honeymoon Hmm Honeymoonnya itu biasanya Orang Jepang itu Keluar negeri Apa Di dalam Domestik itu Jalan-jalannya Honeymoonnya Apa ya? Dulu Di dalam negeri Tapi Ya Kadang-kadangnya Yang ke luar negeri ya Oh gitu? Ya mau resort gitu Resort gitu Oh resort gitu Iya gitu Oh gak yang bener loh Iya Berarti apa ya? Guam Saipang Guam itu kan Amerika Iya Tapi yang Guam itu gak terlalu jauh sih sebenarnya Hmm Dan apa ya Europe juga ya Europe juga Ada Europe Ya Germani Perang Hmm Jerman Perancis gitu Italia Kalau dalam negeri biasanya kemana? Dalam negeri? Kalau dalam negeri Dalam negeri Dalam negeri Eh mana ya? Hmm Sapporo Okinawa Okinawa Ya itu Antara dan selatan kan? Atau apa ya? Oh berarti kita udah honeymoon guys Sapporo dan Okinawa Dan apa Pulang kampung gitu? Pulang kampung Iya Honeymoonnya pulang kampung Hahaha Gak ya Gak ya Gak ada Gak ada Gak ada Honeymoonnya pas pulang kampung aja Honeymoon di dalam negeri Modal dikit Masa pulang kampung honeymoon Mungkin gak ada ya Atau apa Pulau yang kecil gitu Pulau yang kecil gitu Ya Mungkin ya Kenapa? Harus pulau kecil gak Biar gak ada orang gitu Iya Kalo honeymoon Ngajak saudara, keluarga, temen gitu? Gak ya Hahaha Siapa yang honeymoon ngajakin ya? Ngajak orang Barang-barang honeymoon apa? Gak Itu bisa habis banyak dong kalo gitu? Ya tapi Mereka mau simpang one Buat itu Buat honeymoon gitu Buat honeymoon Berarti keluar double guys Keluar double Hmm Mudah Wedding party nya habis duit banyak Honeymoon nya harus keluar negeri lagi Aduh main gak usah nyari Cewek Jepang deh Nah kalo di Indonesia gimana? Honeymoon nya kemana? Kalo di Indonesia Pastinya kalo Dari dalam negeri dulu ya Orang-orang yang belum pernah main ke Bali Gitu Atau belum pernah main ke Jogja Gitu kan Mereka bakalan honeymoon kesana Aha Yang pastinya Tergantung orang Kalo orang-orang Jakarta Mungkin mereka bakalan honeymoon ke Bali Atau mungkin ke Lombok Atau pergi ku Papua Ah Papua Tau gak? Ya Papua Tau gak? Itu namanya Raja Ampat Raja Ampat Ini salah satu destinasi yang cocok banget buat honeymoon Gue gak pernah juga kesana Mungkin temen-temen lebih tau Komen aja di bawah Gimana kalo Raja Ampat itu bagus Pasti bagus sih buat ini Orang Indonesia pasti bingung ya Karena peraunya banyak Tempatnya banyak Jadi pilihannya banyak banget Iya Jadi gimana Piri Pilih tempat Biasanya itu Mereka memilih tempat yang Ya namanya honeymoon kan Pasti yang aksesnya gampang Ya kan Terus aman Aman Gak mungkin kan kamu Naik getek Getek itu kayak kapal Terus honeymoon di tempat pulau kan Gak mungkin ya Tapi banyak juga temen-temen Yang rakangan ini Mereka punya tabungan gitu Mereka honeymoonnya keluar negeri Malaysia, Singapura Atau lagi ke Thailand Ya Jepang juga ada Tapi itu gak banyak gitu Ada Ada Asia banyak Korea gitu Oh Korea, Jepang Yoropa Yoropa dia ada Oh Juru ada ya? Tapi gak banyak Itu cuma bener-bener Hanya orang-orang yang punya Dompet agak tembok Oh Gimana Afrika? Belum pernah denger kamu mau Afrika Egyptu tuh gimana? Kalo temen-temen kamu Udah ada yang pernah Di Italia Di Italia Jerman Keliling Keliling Eropa Keliling Eropa Kayak Holland Inggris gitu Iya Kalo mama papa kamu Dulu honeymoonnya kemana? Mana ya? Di Kanada ya? Ke Kanada 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 guys Musim dingin? Musim panas? Musim dingin Main salju Main salju Ini nih Pasti pas lagi Honeymoon diitipin sama Wow Kamu mau? Wow Serika Bener-bener Kalo kita Mau kemana? Kita mau kemana ya? Mungkin aku Amazon 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 Gila loh Mau honeymoon bareng ini Ular piton Terus abis honeymoon ya Biasanya Ya Kalo yang langsung dikasih sama Tuhan gitu Ada rezekinya Mereka langsung punya anak gitu Eh? Kalo di Indonesia gitu kan Habis honeymoon Kalo di Jepang gimana? Mereka mau Punya anak Biasanya Pas di umur berapa? Biasanya Biasanya Abis nikah langsung Tekdung atau gimana? Satu atau dua tahun lagi Setelah honeymoon Setelah honeymoon Gitu Kalo di Indonesia Pas setelah nikah Kebanyakan Setahun kemudian Mereka punya anak Biasanya gitu Bener ya? Guys Bener kan? Bantuin gue dong Gak khawatir tentang Uangnya Enggak Karena mereka waktu nikah Sebelum nikah Mereka udah siap gitu Makanya cowok itu harus mapan Oh Mereka udah bersiapin Jadi Kalo mereka punya anak juga Itu bukan karena Kecelakaan gitu Jadi emang karena Mereka pengen punya anak Rata-rata teman gue juga gitu kok Jadi mereka habis nikah Setahun kemudian Udah punya anak Katanya Indonesianya Lebih cepet nikah kan? Jadi Ya uangnya dari mana ya? Ya Itulah ajaibnya orang Indonesia Belakangan ini Banyak Orang Jepang yang gak mau punya anak kan? Ya itu juga Emang teman-teman kamu biasanya Saudaranya berapa orang? Dua Cuman dua? Iya Oh dua sampai tiga berarti Ada yang lebih dari dua atau tiga gitu? Ada Ada Teman kamu? Iya Teman apa? Kerja? Kuliah? Kuliah Teman kuliah? Iya Berapa saudara? Delapan? Sembilan Sembilan loh Berarti tambah emak sama bapaknya Satu rumah Sebelas orang Iya Oh jadi pemain bola guys Dua temannya gini Dua teman yang punya sebelas? Iya Saudara? Iya Guys kata siapa nih artikel? Berarti gak bener nih Kata siapa nih temannya Syacho Ada dua teman punya saudara sembilan orang Satu keluarga berarti sebelas orang Udah ini tim A sama tim B udah lawan Iya Saka Berarti bener gak sih Jadi orang Jepang itu gak mau punya anak banyak itu bener gak? Banyak? Mau? Gak mau Gak mau Gosip itu bener gak? Hmm Iya bener ya Bener Gak mau punya anak banyak Iya Jadi teman kamu kok bisa punya anak banyak Iya Cuman teman aku kan? Oh gitu Bukan rata rata Cuman kan? Iya bukan Saudara anak Saudara kan? Saudara mereka gitu Mungkin udah generasinya ganti Oh gitu? Iya Sekarang teman aku punya cuma satu anak Atau ya dua anak Dua anak gitu Iya Teman kamu nih yang udah punya anak ya? Iya Itu twin Oh kembar? Iya kembar Kalau kembar apa gak bisa? Milih mau satu Kembar yang dua Kalau kucing empat Kalau di Indonesia itu ada Apa ya? Kalau orang-orang dulu kan bilangnya gini Kenapa? Punya banyak anak itu banyak rejeki katanya gitu Oh Jadi semakin banyak anak Ya rejekinya semakin banyak Iya Karena Bapak emaknya kan semakin rajin Hehehe Rajin ngapain? Hehehe Rajin kerja lah Rajin kerja lah Rajin kerja lah Soalnya kan buat biaya hidup anak-anak ya kan Semakin banyak anak kan harus makan lebih banyak kan? Makanya biaya hidup semakin mahal Jadi kalau udah punya anak itu yang paling terasa nih Yang semakin mahal biaya hidup itu semakin sulit apa semakin susah gitu Yang tadinya Hidupnya biasa-biasa aja pas punya anak bangkrut gitu Hmm Kalau di Indonesia ada yang kayak gitu Hidup jadi susah gitu kan Oh Makan jadi lebih irit-irit lah gitu Sebelumnya sering Sabtu minggu suami istri pergi makan keluar gitu Setelah punya anak Jangan keluar lagi gitu Hmm Irit-irit gitu kan Hmm Yang tadinya makan ayam terus Hehehe Berubah Jadi maka tahu Gak gak semuanya sih Tapi ada Tapi gak banyak Gak banyak Gak tahu juga sih Ada Kalau di Jepang ada gak yang punya anak biaya hidupnya Jadi mahal Terus kehidupannya jadi berubah gitu Iya 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 pasti berubah lho Pasti berubah ya Iya Satu orang tambah lho Iya pasti lah Bapaknya juga ya Apalagi susuh bayi mahal ya Hehehe Tapi apa yang lebih mahal? Biaya hidup buat anaknya Apa biaya edukasi, biaya sekolah gitu lebih mahal yang mana? Apa ya? Sekolah ya? Biaya sekolah lebih mahal? Iya Emang TK bayar? TK bayar Kalau di Jepang ada play group juga kan ya? Ada Ada play group ya guys Ada play group Habis itu TK 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 itu Yochien Ada TK Itu play group itu Hoikunya berapa tahun? Sampai 3 tahun Satu tahun Satu tahun sampai tiga tahun Tapi gak harus loh Gak harus Sama sih play group juga gak harus Buang main-main doang kan Itu bocal-bocal gitu kan main-main Nyari temen Orang tuanya sibuk Karena mau apa Azukitai Jadi Bapak ibunya sibuk Jadi Dikitipin gitu Itu masuknya ke Kue kue Kayak semacam play group lah gitu Ya gitu Jadi mak belapanya bisa kerja Bisa nyari duit gitu kan Kalau TK berapa tahun? Kalau TK tiga Tiga tahun? Tiga tiga Kalau di Indonesia dua tahun TKA sama TKB Oh Atau sebutannya TK 0 besar TK 0 kecil gitu Sebutannya gitu Oh gitu SD berapa tahun? SD 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 6 6 tahun SMP? Tiga tahun SMA? Tiga tahun Berarti 12 tahun Di Indonesia juga sama berarti Wajib belajar itu 12 tahun SD SMP SMA gitu Itu wajib belajar Itu mahal gak itu biayanya? Enggak Gratis Gratis Iya Di Indonesia juga katanya gratis kan Katanya Tapi Banyak juga yang Ya masih di punggung biaya Padahal itu kan Maksudnya Wajib belajar Di Indonesia Di Jepang bener-bener gratis Gratis? Yang bayar itu Mungkin suasana bayar kali Ya, suasana iya Suasa bayar Hmm Di Indonesia juga sama kok Yang pabrik itu gak Gak usah Yang negeri kalau di Indonesia Sebutannya negeri Negeri gak bayar Negeri gak bayar Ada artikel Gue pernah membaca juga nih Artikelnya Jadi kalau di Jepang Punya anak satu itu Harus punya duit Berapa gitu? Pernah dengar gak gitu? Iya Pernah dengar? Iya Berapa? Kira-kira 2.000 man 2.000 man 2.000 man Sampai 3.000 man 2.000 sampai 3.000 man 2.000 sampai 3.000 man Berarti kalau dirupiahin Ya sekitar 3 M Berapa dengar ya? 3 miliar 3 M Oh Nolnya banyak Hmm Kalau bisa hitung Kalau punya satu anak itu Sampai Si anak itu bisa Lulus kuliah Terus bisa cari kerja gitu kan Buat biaya hidup mereka sendiri Itu Butuh nisema 2.000 man Sampai 3.000 man gitu Kalau Si anak itu Masuknya negeri terus gitu kan Enggak Bukan swasta Dimana Biaya sekolah di Swasta itu lebih mahal Kalau negeri terus itu bisa Ya paling murah 1.000 man Jadi harus siapin uang kurang lebih 2 sampai 3 M Enggak punya uang segitu mau gimana? Gimana ya? Jadi kalau kamu mau punya anak ya? Iya Mau punya anak berapa? 2 2 aja cukup? 2 aja cukup Berarti dia mengikut ini guys Keluarga berencana Oh Tapi kamu gak takut Hidup jadi lebih susah Lebih sulit Jadi lebih miskin Bangkrut gitu kamu gak takut? Gak takut Di Jepang juga Kalau udah punya anak gitu ya Ya Terutama buat orang yang Sebenarnya ini Servisnya Fasilitasnya buat orang Jepang gitu Jadi kalau orang asing nikah sama orang Jepang Tetap aja dapat Dapat fasilitas ini Itu berupa apa? Tunjangan guys Jadi ada Servis-servis yang Diutamakan Emang yang dibuat Buat Apa ya? Meningkatkan Populasi orang Jepang Hmm Good system ya Karena kan orang-orang Jepang itu kan Semakin hari Apa ya? Populasinya semakin menurun ya Banyak orang tua Anak-anak gitu Bayi yang baru lahir Semakin sedikit gitu kan Hmm Jadi si pemerintah itu Bikin aturan gitu Kalau punya anak Lu bakal dapat segini lho Bakal dikasih ini lho Itu Apa aja kamu peradakan gak itu? Iya Bener Tahu kamu itu? Tahu Belum punya anak kan? Hmm Iya Belum gak? Iya Itu Servisnya apa aja itu? Apa tunjangan Dari pemerintah Atau dari perusahaan? Hmm Dua-duanya ada Kalau dari perusahaan Biasanya kayak gimana? Perusahaannya Kalau kita Apa? Kalau aku udah hamil Gak bisa Perusahaan Jadi dari perusahaannya Ada Tunjangan Ya ada tunjangan Gaji gitu? Iya gitu Walaupun gak kerja Tetap dapet gaji gitu? Iya gitu Oh Itu sampai berapa lama tuh Dapet gajinya? Eh anaknya sampai Satu 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 tahun Umur satu tahun Umur satu tahun Ada sih di perusahaan Aku juga kayak gitu Kalau aku punya anak kan Dapet tunjangan juga Oh jadi dolar ya Yeay Yeay Jadi siap punya anak Oke Terus Apalagi dari perusahaan Dapet tunjangan apalagi Cuma itu doang Gaji Oh Dari perusahaan Ah bukan Dari Dari perusahaan Apalagi yang lain ada? Dari perusahaan Ya ada uang ya Ada uang? Ya apa Selamat gitu Uang selamat juga? Yeay Kita bisa jajan guys Anak satu Anak dua Ya gitu Dapet juga? Iya iya dapat Biasanya Kira-kira 10 ribu yen Oh Tergantung perusahaan gak ya? Iya 10 ribu yen Ya Satu setengah juta Lumayan lah Anak pertama itu 10 ribu Anak kedua Apa Eh 10 Bukan 10 ribu 15 ribu Jadi anak kedua lebih banyak? Iya Karena susah Tunjang Oh Apanya susah Bikin anaknya Oh Hidupannya lebih susah kan? Oh iya sih Ya Karena ada Ya satu lagi Itu kalau dari gaji Kalau Kamu nih Punya anak kan tadi ribur gitu ya Satu tahun gitu Itu dapet gaji Iya Terus dapet uang selamat gitu Anak pertama 10 ribu yen Hmm Ya anak kedua 15 ribu yen Itu tergantung perusahaan guys ya Hmm Kalau di gua juga ada sih Uang-uang selamat Misalnya nih Si saja punya anak nih Dia juga dapet dari perusahaan dia Ya gua juga dapet dari perusahaan gua gitu Kalau gua ya buat gua Kalau Siaco ya buat gua juga Hehehe Nah itu emang salah satu dari aturan pemerintah juga Jadi supaya untuk meningkatkan Populasinya Karena kan Orang-orang Jepang bisa Takut kan Punya anak kan Ntar gak punya biaya hidup Gak punya gaji gitu Iya gimana gitu Makanya aturannya Walaupun gak Gak kerja gitu Tetep harus digaji Itu aturannya gitu Enak ya Terus Kalau dari pemerintah ada juga Ada uang Dari pemerintah Ada apa yang dapet Tunjangan atau apa gitu Support apa dari pemerintah Ah tunjangan dan selamat gitu Ada uang selamat juga Uang selamatnya Maksudnya berupa apa Uang gitu Pong gitu Berapa uang-uang Oh gitu Uang tapi Apa ya Bukan pong gitu Oh gitu Buat Buat Anaknya keluar Gimana Buat lahir Buat lahir Buat lahir Buat lahir Buat lahir Buat anaknya keluar guys Buat terakhir itu Ya harus bayarkan uangnya Iya pasti lah Itu rumah sakit Jadi Kira-kira lebih dari 42 mung 42 mung Biasanya rata-rata sih gitu Biasanya rata-rata kita harus bayar Lebih dari ya Lebih dari 42 mung gitu Iya jadi ada diskon gitu Ada diskon Maksudnya diskon Kalau lebih dari 42 mung gitu Tapi rata-rata lebih dari 42 mung Misalnya Kalau Nih kamu punya lahiran nih di rumah sakit nih Ya mungkin dia berapa minggu atau sebulan gitu misalnya Habis 50 mung 50 mung itu berarti Sekitar 60 jutaan guys Iya 65 jutaan Itu berarti Maksudnya Berapa mung Cuma berapa mung aja Kita bayar 42 mung itu Pemerintah yang bayarin gitu Iya gitu Oh enak Iya Berarti sisanya kita cuma bayar 8 mung gitu Iya 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 Oh gitu Maksimalnya yang 42 mung dari pemerintah Hmm Oh Pelahiran di Jepang mahal ya Jadi siap Punya anak 2 Let's go Let's go Let's go Sampai sini dulu video kita kali ini guys Jangan lupa subscribe Supaya teman-teman gak ketinggalan Buat video-video atau vlog-vlog yang baru Bakal kita upload lagi Jangan lupa juga aktifin loncengnya Kang 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 Alright guys Thanks for watching And see you guys again soon Bye 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 Boo